Halo anak-anak sehat semua apa kabarnya kalian jangan lupa subscribe dan like-nya dulu ya pada kesempatan sekarang kita belajar semangat kebangkitan nasional tahun 1908 kita belajar PKM keempat untuk kelas 8 tapi sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya dulu yang pertama kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yang keduanya perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan yang ketiganya mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional kita lihat dulu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 terdapat beberapa alasan tentu lagi menghasilkan hidra dan akhirnya datang ke Indonesia sebagai berikut yang pertama mencari kekayaan atau gold yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar ke-15 di Eropa rempah-rempah pada saat itu harganya sangat mahal harga rempah-rempah bisa semahal dengan harga emas atau gold yang kedua kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang ketiga semboyan gold, glory, dan gospel yang pertama kedatangan VOC dulu VOC mulai memasuki Nisantara Saki ketika berada di bawah Gubernur General Peterbott pada tahun 1610 Peterbott membangun pos perdagangan VOC pertama di Banten Belanda mulai menjadi Indonesia dengan politik adu dombanya atau yang dikenal dengan devide impera kemudian yang kedua politik etis politik etis adalah kebijakan balas budu yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat India Belanda atau Indonesia atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda pencetus politik balas budi ini adalah Mr. Konrad Theodor van Leventer tahun 1899 di tiga bidang irigasi, edukasi, dan transmigrasi yang ketiganya faktor pendorong lahirnya kebangkitan nasional ada dua faktor yang pertama faktor internal yakni satu penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan kedua kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kerajaan Sriwijaya atau Mojapahit yang ketiga munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan dan yang keempat munculnya semangat bersamaan derajat pada masyarakat Indonesia yang sifatnya nasional faktor eksternalnya yang pertama timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme yang kedua munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turgi Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhismo yang ketiga kemenangan Jepang atas Rusia pada peran Jepang-Rusia yang memberikan keyakinan pada tokoh-tokoh nasional Indonesia bahwa bangsa kulit di Eropa dapat digalakan oleh kulit perwarna Asia kemudian yang B-nya perimpis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama lahirnya Budi Utomo Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar School of Planning Van Imelashjarsen atau yang dikenal dengan Stovia pada tanggal 20 Mei 1908 organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirofusodo bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat dan tidak bersifat politik Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada awalnya organisasi ini hanya ditujukan bagi kolongan berpendidikan di Pulau Jawa hingga saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia yang kedua peran Budi Utomo Tujuan Budi Utomo menjadi tonggak pergerakan kemerdekaan Indonesia awalnya tujuan Budi Utomo hanya ditujukan pada kolongan tertentu namun karena perkembangannya yang besar tujuan Budi Utomo akhirnya meluas Budi Utomo merupakan organisasi perintis yang telah menjadi inspirasi bagi pertumbuhan organisasi-organisasi bergerakan nasional organisasi dan perkumpulan yang berdiri setelah Budi Utomo diantaranya seperti Sarekat Islam atau SI dan Industri Partai atau IP Kelahiran Budi Utomo menjadi tonggak sejarah bangkitnya nasionalisme semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia hingga akhirnya pada tahun 1928 para pemuda Indonesia melakukan sumpah pemuda semangat perjuangan ini terus membara dan mencapai puncaknya hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 kemudian berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dimilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia perjuangan bangsa Indonesia sebelum 1908 nasib bersifat kedaerahan rakyat dan para tokoh berjuang untuk kepentingan daerahnya masing-masing mereka hanya memikirkan cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya bukan untuk berjuang agar Indonesia merdeka akibatnya rakyat dan para tokoh mudah diadu domba oleh penjajah kemudian sebab yang C mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai wujud kebangkitan nasional tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia ada empat yang pertama perasaan senasi yang kedua kebangkitan nasional yang ketiga sumpah pemuda dan yang keempat proklamasi pengerdekaan ada tujuh nilai kebangsaan yang terkantung dalam UD 1945 nilai itu adalah nilai religius nilai kemanusiaan nilai produktivitas nilai keseimbangan nilai demokrasi nilai kesamaan derajat dan nilai ketakatan hukum Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan keanekah ragaman alat alam dan budaya yang mengagumkan setiap sudut tanah air memiliki keelokan alam dan budaya yang tiada bandingannya kita memiliki sejarah yang terangat panjang dan kehidupan yang mejemuk perwujudan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang benar menggunakan produksi dalam negeri menggunakan bahasa Indonesia melestarikan kebudayaan Indonesia dan mematuhi hukum dan peraturan dan yang terakhir kita harus bangga Indonesia merdeka dan Indonesia selalu jaya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati